Pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI, anggaran DKI setahun sekitar 80T, jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta, kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan kepada calon presiden nomor urus 1, kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah kami tidak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa, minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana-sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu, yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Masih ada waktu, Pak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.